Kalau dulu gue ingetnya tuh gue geger kalong Skateparknya di atas gitu Terus gue tidurnya di musholak Gue akan kilas balik sejarah gue main skate Sebenernya di Bandung mau ngapain? Jadi guys gue tuh pengen kilas balik Ini salah satu skatepark Sejarah banget nih dalam karir skateboard gue Kenapa lo? Bikin skatepark Nah dulu tuh Gue kalo pengen ke skatepark ini tuh ya Karena dulu gue gak punya duit Gak punya biaya Untuk ikutan disini Biasanya tuh gue Tidurnya di musholak gas Atau engga masjid dekat sini Gak nyewa villa loh Gak punya duit dulu kan gue Ya gitu lah Masih baru-baru main skate Ada pertandingan di bukit Di bukit ini di geger kalong kalo gak salah ya Kalo dulu gue ingetnya tuh gue geger kalong Skateparknya di atas gitu Tidurnya di musholak Karena waktu itu gue naik bus Itu cuma punya duit misalkan kayak 100 ribu Atau 50 ribu Jadi modalnya tuh buat pulang-pergi bus Sama makan lah sama jajan Sama ikutan kompetisi Biasanya kan bayar tuh kan Jadi setiap gue dateng ke Bandung Biasanya gue tidur di masjid tuh Dulu karena belum deket lah sama anak-anak skate di Bandung Belum terlalu kenal Pasti baru-baru main Jadi gue biasanya tuh Bangun pagi Bangun subuh gitu Karena biasanya dia sholat subuh Gue dibangunin sama orang musholak gitu Ayo sholat Abis sholat mandi nih Disini tuh dingin banget Jadi menggigil gitu lah Langsung begitu nyampe ke skatepark Akhirnya di skatepark tuh gue bukannya langsung main Tapi kayak kaki gue keram Karena dingin banget Ya lo tau lah bedanya Jakarta sama Bandung Jakarta panas Mataharinya nggak lewat sini? Nggak lewat sini Ini sih sekarang bagus banget sih gue liat Kemarin sih gue sempet ngecek di Instagram gitu-gitu Obstacle nya udah mulai lengkap Kalo dulu kan street gitu kan Oke nih kita bakal Cek aja langsung Jadi intip SP kali ini Gue akan kilas balik Sejarah gue main skate Bikin skatepark Nah guys emangnya cewek doang Yang perlu jaga penampilan Cowok juga perlu Nah gue pengen ngasih tau kalian nih Kalo sekarang Scarlett tuh nggak cuma punya produk serum wajah doang Tapi udah ada yang krimnya nih gokil kan Nah untuk produk terbaru krim wajah ini nih Ada 2 series nih Ada Agnes series dan Brightly series Untuk yang Agnes series terdiri dari Agne Day Cream dan Night Cream Untuk yang Brightly series terdiri dari Brightly Ever After Day Cream dan Night Cream juga nih guys Nah series cream ini tuh Adalah satu rangkaian dengan serum Scarlett Nah ini nih produk yang sering gue pake Brightly Ever After Night Cream Ini biasanya gue pake sebelum tidur nih Buat ngebantu cerahin kulit gue Nah teksturnya tuh lembut banget nih guys Gokil kan Nah kalo kalian bingung nih untuk membedainnya Kalian tinggal liat aja warnanya Warna pink untuk Brightly dan ungu untuk Agne Nah kandungan produk untuk Agnes series ini nih guys Nah ini untuk Brightly Ever After series Isi produk ini tuh cuma 20 gram Dan udah teregistrasi di Bipom Jadi tenang aja Aman Nah manfaat kedua series Cream Scarlett ini nih guys Untuk yang Agnes series Melembabkan dan menghidrasi kulit Menyamarkan pori-pori dan garis halus pada wajah Juga membantu meredakan peradangan jerawat Dan menyembuhkan jerawat Untuk yang Brightly Ever After series Meningkatkan kelembapan dan elastisitas kulit Membantu mencerahkan kulit Dan memudarkan bekas-bekas jerawat Menyamarkan pori-pori Garis halus Serta mengencangkan kulit wajah Ya tuh guys manfaatnya Nah series Cream Scarlett ini tuh Harganya cuma Rp75.000 Kalian langsung order aja nih Di Whatsapp, Line, atau Shopee Mall Kalo pengen lebih jelas Kalian langsung kepoin aja Instagramnya Scarlett underscore whitening Gila tunggu apa lagi guys Buruan beli nih Wuh Berubah lah dari dulu gue ke bukit ya jadi dulu tuh bukit itu sama obstaclenya kayak kayu kayak gini cuman dulu di belakang oh tuh dulu sampe belakang sana gas masuknya dari sebelah ini seinget gue sekarang udah berubah gila gue terharus gue ini skatepark legend nih gue main 2002 udah ada skatepark ini berarti lebih lama daripada karir gua main skit berarti sekarang pertama kali lagi nih sini coba ini guys cobain lah kalau dulu ada lights kecil gue nggak tahu ini yang zaman dulu bukan ada relnya juga terus ada vulkano vulkano rail ini juga ada piramid wow ini street parknya oke banget ternyata di luar masih ada lagi kalau dulu tuh cuma skatepark doang tapi lebih panjang deh kalau nggak salah oh ini masih ada nih ini lama nih dari jaman lo dulu main nggak ada iya ada ada seluncuran apa ya namanya dulu ya lupa gue quarter kayak kalau dulu gue bilang quarter F kalau nih ada ini juga nih mini ramp keren terus ada pool juga malah lagi ada skate school ini juga salah satu senior gue nih dulu gue sering nontonin di pertandingan jangan gue mainnya ini ayo 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 nanti kita tanya-tanya tentang skate gue lagi disini yang pasti ini skateparknya sama besar cobain dulu nggak lagi cobain dong cobain biar nanti dibilangnya ah lu kayak bisa main skate lu lu cuma bikin video doang di edit oh nih gas nih gue pengen kasih tau ini ini masih bangunan lama gimana dulu nih masuknya apa sini nih iya ini bener gudang ya kayak gudang ini jaman dulu disini nih gas wih banget nih ada tangga ini soalnya patokannya jadi disini deh kalau bisa masuk tuh nah dulu tuh di sini 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 gelap gelap nggak bisa nggak apa-apa gue cuma pengen kasih tau lu lihat ke atas tuh nah dulu tuh skateparknya yang ini di belakang sini oh di belakang sini luas berarti ya luas tapi depannya nggak ada dulu kalau nggak salah itu disini deh skateparknya dulu kalau sekarang kan di depan nih jadi dulu nih alat ini kalau kita berdiri disini buat ngeliatin romba pada petanah eh masih ada dari dalam nih kita lihat dari dalam ini kan masih saman nah iya masih saman cuman bedanya dulu ini disini alatnya ya ini soalnya ada kayak kantor gitu buat kerjaan tau portretnya tinggi ya iya kita cobain dulu gimana ya coba tapi ngj Terima kasih telah menonton 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 Kita cobain aja Terima kasih telah menonton 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 gue pengen tau nih kalo ini pertanyaan gue pribadi, apa yang mau bikin sketskool ini karena dulu basic gue sih sebenernya, gue tuh orangnya suka ngasih tau ke orang ya dan awalnya dulu, gue pertama baru itu 2009, jaman naik team park itu sama Gatot naik team park ya nah berjalannya waktu, Gatotnya sibuk dengan band, nah gue konsisten sampe sekarang walaupun sampe beberapa kali gue break dan udah 3 bulan, eh 3 bulan, 3 tahun menjalan 4 tahun ini gue menjalankan Bandung Sketskool sendiri dan terbuatlah nama Bandung Sketskool sendiri asiknya namanya gampang mencari tuh, Bandung Sketskool, Bandung Sketskboarding yang ada ya Bandung Sketskboarder tapi kalo misalkan Bandung Sketskool emang kelasiannya di bukit di bukit nggak, nggak harus di bukit juga gitu kalo misalkan ada waktu-waktu yang kosong, kita bisa janjian misalkan kayak dimasok hati gitu bisa kayak di teman para muka, itu juga padahal nah gue pengen tanya nih biasanya kalo yang gue liat nih ya, ini kalo menurut gue kayaknya kalo misalkan anak-anak sketskool tuh kan cuma diajarin aja main sketskool gitu kan sedangkan kalo kita dulu yang belajar sendiri, yang main di street pasti kan kita kebentuknya sama senior-senior yang memang galak ya akhirnya ya kita kebentuk jadi punya karakter ya nah kalo Sketskool sendiri nih yang gue liat, kayaknya cuma masih sering banget ya ya udah bisa akhirnya kayak agak kurang, apa ya, sosialisasinya kurang sama yang nggak Sketskool kalo gue pribadi, itu mungkin kelebihannya semoga itu jadi ngeliteless dalam Sketskool karena gue tuh sifatnya kan mendidik ya mendidik tuh bukan untuk di skateboard juga gue mendidik seangatnya, attitude paling penting di skatepark jadi ketika lu keluar dari skatepark sendiri, lu udah punya attitude yang bagus deh lu jangan, gue juga selalu menekankan kan anak-anak juga lu mau jago seapapun juga, kalo lu nggak punya attitude, nothing buat gue tuh nothing kayak udah-udah ya iya, udah-udah udah-udah ya kayak siya kayak ini lu kan anak-anak ya nah tapi emang bener sih kalo skateboard, gue juga sangat berpengaruh ya lingkungan sosial jadi lu mau sejago gitu, bahkan trik-trik tuh banyak didapetnya kalo kita punya lingkungan sosial yang enak gitu kan temen-temen main bareng, terus kita udah bisa jaga attitude sama, terus kita bisa narin sekali gitu bisa welcome lah terima sama semua orang itu lu beban ga sih? kadang kan gue mikir ya, misalnya gue pengen bikin sketskool, bebannya gini om, nolihil klik dong om tiba-tiba lu nih ngajar, terus lu permintaannya aneh ternyata trik yang ternyata lu juga gak bisa gitu kalo yang masih memungkinkan, udah untungnya gua basic ya gua gak nyabut gua jago ya jago, jago banget ya dulu gua gak lihat dia nih ada posternya gua punya, posternya dulu nih dan gua masih banyak trik-trik yang bisa mereka mempertanyakan, gua bisa ngejawab kayak gitu kalo misalkan dia gini om dangus dia baru main ya aku mau ini lah, Swiss Big Flip nih aduh, makanya deh insya Allah deh salah-salah pertanyaan gua lupa deh bisa nolihil ya Swiss Bigil bisa apa ya gua juga yang aneh lah misalkan realnya lu tiba-tiba gak bisa nih lu akan kayak lu ajarin atau lu atau gimana? gua bakal ngajarin walaupun gua gak masuk triknya tapi minimal itu papannya udah ngebendit oh ya paling, ini kayak gini nanya gitu ya iya, step gua kasih tau stepnya gua harus seperti ini gua harus bisa dulu ini jadi ntar nya bakal dikompoin si triknya mantep juga gua ini gua pengen nanya nih karena gua dulu juga sempet sih gua ikut dulu si cari kan pengadilan siap dulu jaman dulu dua jam tujuan terus gua sempet ngajar nih gua bergi ketika di bulan tiga karena gua sadarin kalo gua orangnya gak sabaran karena gak semua orang yang punya mental untuk bisa ngajarin gitu ya kan apalagi ya maksudnya kebanyakan yang baru mau pada belajar itu masih pada gak dibayar kali lu kaget banget cuman emang bener gua bisa ngerasain ngajar skateboard susah gitu harusnya sabar lah kayak ngalui pengen gak ngasih kayak lu ngadepin orang yang kayak padahal kayak gini ya kan sekarang namanya orang beda-beda ada aja ya banyak gua banyak banget murid yang ini maaf-maaf kata ya susah dibilangin ya susah dibilangin bandel dan pada akhirnya gua kan gua selalu pahit-pahitan lu kalo lu ga nurut lu akhirnya lu apa namanya lu coba untuk ngeyel gitu ibaratnya lu bakal kayak gini gua tuh selalu ngasih tau di depan karena biar ada pandangan buat mereka dan ternyata kejadian nih contoh misalkan jatoh walaupun gak parah gitu gua selalu ngasih tau tuh kan jadinya kayak gitu makanya nurut cuman itu doang sih tapi bener juga sih mungkin kalo gua bikin sketchful gua tojokan prajurit tau gua gitu hahaha banyak luka banyak luka aduh sakit man bisa gak sih dicubit agar di bikinin tapi nyungit tapi nangis anaknya kenapa tadi jatohin enggak enggak jangan sampe takut lu masuk sketch school cuman gua sekarang ngeliat fenomenanya enak nih kalo dulu kan kita mungkin main skateboard udah komunitasnya dikit skateparknya jarang kalo sekarang kan emang skatepark main banyak lah ya terus juga skateparknya ada dan ditambah gua gak ngerti ya kalo gue liat tau dulu dulu kan awal gua main kayaknya kalo skateboard itu gak mahal orang lu juga kayak kita mas mau skatepark kayaknya agak gimana ya kalo sekarang orang itu yang nganterin anaknya padahal kan skatepark juga lumayan kan range-nya setau gua ya sekitar 8 sampai 1,5 diantara segitu loh kalo dulu juga segini kan iya standar sih aku kan sekarang tuh kayak orang tua sekarang lebih open mind beda banget iya tapi menurut gua ya jadi si kemajuan skateboard itu dari segala halnya pertama nih dari skateboardnya sendiri ya kan skateboard yang masuk paling jade segala macem seenggaknya kan skateboard udah ada jade update gitu kan dan otomatis ada beberapa orang yang mikir ya ini bisa jadi masa depan gitu ketika udah di udah melihat masa skateboard itu punya masa depan terus udah ada fasilitas yang banyak terus udah ada jalurnya juga kayak skateboard ini gue udah yang sangat jauh-jauh lebih berkembang daripada yang dulu gitu jadi sekarang kalo misalkan orang-orang yang mau main skateboard yaudah kalo dulu kan jangankan orang sekarang lihat orang tua dimasukin skateboard bener-bener di support jaman dulu papannya dia dibakar iya dibakar papannya muka dipotong sampe bener tuh itu realita loh gue pernah dipotong juga papannya jadi suka kalo misalnya buat orang-orang menurut gue nih kalo misalnya orang-orang yang pengen skate school segala macem aduh udah di main banget lah sekarang gerbangnya udah udah enak banget apalagi kalo misalnya yang pengen tau atau segala macem ya bisa lewat jalan skate school gitu kan belajar aja kalo skate school tuh minimal berapa bulan sih biasanya lu targetin gak? gue ngetarget bukan yang berapa bulan sehari itu juga gue harus biasanya gue ngetargetin nah jadi gak yang perlu nunggu beberapa bulan kalo bisa dengan hari itu juga minimal kayak kayak apa ya dalam satu munjur lah ya munjur misalkan satu hari minimal satu atau dua hari tapi lu harus bagus dulu percuma lu selalu bilang jangan cuma bisa doang tapi harus bagus udah bisa main terus kena gua diomelin sama Suri cuma disuruh kick turn gua berapa jam 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 gua gak kayak gitu karena dulu cuma main kita kan oh cuma belok jadi bisa belum bagus belum bagus apa nesan tadi murid-murid lu jadi ayo sedang gamuin orang main ya enak kalau main skateboard ketemu sama lagi ngajar kadang-kadang orang tua-orang tua yang ngajar ngamuin bawa makanan wah itu gua teramco jadi jadi mulai terinspirasi gua nih kayak begini bikin skate school ya tapi menurut gua sih di luar skate school ya kan menurut gua lu berdua kan yang sering banget lu ke bukit main di bukit perubahan yang main yang main oh yang main yang main kirain skatepark kalau skatepark udah berubah 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 yang main kalau dulu kan kita orangnya kayak banyak terus skill-nya segala macam yang sekarang kan kalau gua sekarang kayak Zaydar tadi tuh iya skill banget kan Amrun gimana tuh ada ngaruh gak dari sosial media di Amrun biasanya kayak yang tadi kalau misalkan dari sosial media itu kan cuman kita lihatnya dari visualnya kalau udah peraknya langsung kan kita belajarnya yang harus siap gitu dengan apapun dengan siap lo jatoh siap lo dengan mental siap lo dengan fight dan lo harus bisa gitu lah yang banyak itu tuh apa namanya jangan lupa gitu ditambah lagi dengan visual kan ditambah lagi dengan praktik misalkan mainnya dengan harus yang lebih jago gua yakin terlalu oke main yang terlalu ya bingung kan main sama yang jago jadi ikutan jago jangan main yang minimal standarnya sama lu atau dibawah lu lu pasti mainnya gitu-gitu aja kalau mau main levelnya harus yang lebih dari lu atasan gue main gue aja menang dong levelnya di bawah gue gue gua gak jago gua perasaan di bawah interview itu bukan buat diros gua bantuin gua tanya-nanya aduh iya tapi bener sama dia ya kan harusnya kan kalau main yang lebih jago jadi jago ya ini gua lakuin gua main sama yang jago hasilnya apa? gua yang ditenggin kalau gak bisa-bisa loh tapi di demo-in ya jadi di demo-in berarti kalau pengen punya duit memang pengen punya duit gitu ya iya bang bener ya namanya kalau ada yang punya duit jadiin sahabat ngalus ngalus nah ini tolong lah gua masa pakai bikinnya begini ini tolong dong DNK dong yang ditempel disini nih yang gaul ngerasa ya 4 sampai 5 juta kalau gak salah boleh lah buatin tip SP ya kan ya pokoknya hari ini tadi kan gua udah jelasin ini mungkin skatepark ini salah satu yang banyaknya jaraknya buat gue terus juga tadi kita udah review juga skateparknya kayak gimana tadi juga kita udah liat skatepoolnya bahkan udah dijelasin juga ini skatepark indoor pertama ya? skatepark indoor pertama di 2001 di Indonesia tuh ya di 2001 ya mudah-mudahan sih dari yang gua tonton bisa bikin segalanya lu tau lu jadi pengen main kesini skate school boleh lah lu tonton terus nih disini juga kalo pengen tau lebih banyak nanti gua coba cariin klipnya om Ricky dangos lu gua serik banget kan dia juga main switch kalo nolibikil mah ngereng dia lama gue pernah liat sikit gak maksudnya sikit sikit sampai ada posternya dan begini aja modelnya begini gak pernah berubah ini aja berwarna nih berwarna ini harus cabe ya ya mudah-mudahan kedepannya banyak schedule pakai tempat banyak lagi kulitnya penting tetap pakai attitude lah ya gue gue berharap sih jangan sampai ada recreation gap di street ini anak schedule ini anak main jalan tiba-tiba ketemu kayak awkward sedangkan dulu kita beda-beda jurusan ketemu aja di skateboard biar kata anak street biar yang gak schedule juga kayak udah gabung aja gitu kan harusnya sedikit mungkin lu pengen promo Bandung Skate School lu udah kira boleh 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 kalau mau mau latihan kalau bingung nyarinya di Instagram aja namanya Badung Skate School untuk informasinya disitu ada nomor telepon saya yang pribadi bisa nanya-nanya jangan malu-malu ayo kita belajar bareng kita ngulik bareng kita semakin jago deh mainnya gak yang gitu-gitu aja dan nanti itu nomor satu yang boleh untuk di Bandung Skate School juga karena di Bandung Skate School juga tidak mengajarkan untuk skateboard di sini mah batur jadi dulur ngerti gak loh batur batur apa ya apa ya orang-orang lain jadi sodara kok gue juga batur jadi dulur orang lain jadi sodara punya duit lu mau terlanjur kecebur batur jadi dulur kecebur harus namun mau ada kesempatan ya pokoknya untuk semuanya apalagi buat orang-orang yang penasaran pengen main skateboard ya sekarang udah enak lah fasilitas udah ada kalau emang mikir zaman dulu soalnya rata-rata orang orang tua gak ngizinin nih karena emang belum jelas nih ngelapain main skateboard tapi ternyata makin kesini ya udah terlihat jelas gitu maksudnya dari sektor industrinya dari sektor mau jurusan atletnya atau mau jadi apapun jadi justru banyak orang-orang yang gak gak sedikit ya orang-orang sukses justru dimulai karena dari skateboard skateboard bisa ngembangin mindset seseorang jadi gak cepat merah segala macam ya jadi buat temen-temen semua yang pengen nyoba main skateboard ya kita mah welcome-welcome aja mau main buat yang udah mau main ya mau main aja hahaha ya segera sih masih banyak banget ya icon-icon skateboarders di bandung banyak banget cuman kebetulan karena hari ini kita nge-review skatepark dan ketemu orang-orang ini pas banget jadi ya orang-orang nilai yang kita angkat mungkin nextnya mungkin masih banyak yang ada 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 masih banyak lagi yang lain pokoknya kalian ikutin terus CPNC gue lehat nah itu tadi tuh bukit skatepark dengan segala masalah kenangan-kenangannya yang gue ceritakan tadi juga kita udah bahas tentang skate school yang ada disini terus udah ngasih tau juga obstacle apa aja yang ada disini bahkan udah nyobain juga capek karena udah gue berasa abis nafas ini juga ada c-c-c-c-c tardo dong ini rapper kurang terkenal belum aja belum terkenal coba dong kasih dong sebaik nah kasih 14 bar mahal gue intip SV sanggung bayar gue gak? buset gila kita sewa satu jam live streaming tapi gak boleh berhenti iya lihat dulu nih ini vlognya udah banyak sponsornya belum kalo banyak sponsor gue mau nge-reps udah tenang aja apa aja guys kalo lu udah tuh sponsor coba lah gue sih yang butuh sebenernya gue tuh gak ada masalah dong kalo misalkan bikin konten itu lagunya suka copyright pake? pake lagu gue? bisa ya? yang makin ngejuarin juga ya buat temen-temen? iya buat temen-temen buat semuanya mau butuh lagu kalo kena copyright di youtube nah lu kabarin gue ini murah banget dari dia tuh cuma 2.500 rupiah untuk 15 menit kapan kayanya gue? ya pokoknya nanti gue bakal bikin konten juga gue bakal belajar merep sama dong dong gimana menurut gue? dong dong harus dong jangan lupa ini udah diceritain dong nih biji jaman bukit dulu udah 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 dulu jaman mewakirkan priakin pokoknya gue dulu pertandingan nih gue yang nyelametin dia daripada tidur dimana-mana gue selametin tapi akhirnya dia udah jadi sekarang jadi jarang mandi jarang berbudi pokoknya kalian jangan lupa subscribe like, comment apa lagi guys? tekan tombol lonceng apa? biasanya ini ya tekan tombol lonceng tekan tombol lonceng tekan tombol lonceng udah ikutin Tersintip SP bolehhan lo sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax